Kesaksian David soal insiden warga tewas tertembak senapan laras panjang Oknum Polisi di Gunung Kidul. Inilah kesaksian warga yang ada di lokasi kejadian saat salah satu warga di Gunung Kidul tertembak senapan laras panjang Oknum Polisi hingga tewas. Warga yang terkena peluru nyasar tersebut diketahui bernama Aldi Aprianto. Ia tewas dengan luka di bagian leher, bagian bawah tembus sampai dada bawah. Salah satu warga yang menjadi saksi dalam kejadian itu menyayangkan peluru dari senapan laras panjang bisa nyasar hingga mengenai warga. Berdasarkan keterangan, saat itu polisi tengah mengamankan kericuhan yang terjadi saat acara hiburan kampung di Telaga Tekik di Padukuhan Wuni, Kelurahan Ngelindur, Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta pada Minggu 14 Mei 2023 malam. Yang disayangkan acara kecil bawa senjata bawa pelor, kata warga Dukuh Wuni David Nufianto, dikutip dari Kompas.com pada Senin 15 Mei 2023. Untuk jenis senjatanya sendiri, David mengakui tidak terlalu mengetahui. Kalau untuk jenisnya, saya nggak tahu, tetapi itu kelihatannya laras panjang, kata dia. David lantas menceritakan kesaksiannya. Kala itu, dirinya berada di lokasi dan berada di atas panggung. Yang menjelaskan, meski saat itu kericuhan telah terjadi, korban saat itu hanya duduk diam. Sebab, sesuai dengan kesepakatan pengamanan dilakukan Polri dan TNI. David mengatakan saat itu seorang polisi berada di atas panggung, sementara jarak antara korban dengan polisi yang berdiri di atas panggung cukup dekat. Namun, tiba-tiba saja terjadi suara letusan. Usai terdengar letusan tersebut, korban yang saat itu berada di depan panggung langsung terkapar dan mengerang kesakitan. Jaraknya tidak ada satu meter. Saat kericuhan terjadi, dia cuma duduk diam, kata David. Aldi yang merupakan korban dari kejadian itu sendiri merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Yang merupakan anak dari pasangan Ngatio dan Sutarmi. Aldi bahkan sempat dibawa ke puskesmas dan menggunakan ambulans diteruskan ke RSUD Wonosari. Sayangnya, nyawa korban tidak bisa tertolong lagi. Kronologi Kejadian Kronologi warga Gunung Kidul tewas tertembak senjata api milik oknum polisi saat acara hiburan. Peristiwa menghebohkan terjadi di Kelurahan Ngelindur, Kapanewan, Giri, Suboh, Yogyakarta. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga tewas tertembak senjata api. Berdasarkan keterangan yang beredar, insiden menghebohkan itu bermula saat warga setempat menggelar acara hiburan. Berdasarkan keterangan saksi setempat, kejadian berlangsung sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi kericuhan antar penonton. Saksi menyebutkan saat kericuhan tersebut terlihat oknum polisi membawa senjata laras panjang dan berada di atas panggung. Kemudian, mendadak terdengar suara letusan. Usai terdengar letusan tersebut, korban yang saat itu berada di depan panggung terkapar dan mengerang kesakitan. Melansir dari Tribun Jogja, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membenarkan bahwasannya telah terjadi insiden warga kelurahan melindur Kapanewon Giri Subok, Kabupaten Gunung Kidul tertembak senapan laras panjang oleh oknum kepolisian. Betul kami sudah mendapat laporannya, kata Kasubit Penmas Bithumas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Verena SW pada Senin 15 Mei. Ia juga mengatakan saat ini polisi masih mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut. Pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga sudah melakukan tindakan untuk mencari detail kejadian yang dimaksud. Tapi apakah kasus akan diambil Ali Polda? Kami belum mengetahui. Ungkap dia.